bismillahirrohmanirrohim selamat sore semuanya yep seperti yang kalian lihat motor baru lagi guys motor test drive motor baru lagi dapet pinjaman lagi dari temen sejarahnya dulu ya gue dapet pinjaman motor ini jadi temen gue itu mau habis nikah baru aja tadi habis nikah jam 11 siang nah dia pinjaman motor sama temen gue namanya omg herman pinjaman motor sama dia temen gue yang nikah itu si wibi yang kemarin di video gue coba intercom pake aplikasi aplikasi intercom per android itu dia orangnya dia yang nikah sama dia nikah hari ini dia orangnya si bro wibi nah dia pengen di nikahannya itu aduh gue gak tau ya semoga aja suara gue kedengeran kenceng banget suaranya nah di nikahannya itu dia pengen konsepnya tuh di deket foto display fotonya tuh ada ada motor gitu nah akhirnya dia minjem motor sama om herman yes motor ini adalah honda magna 750 cc vtwin guys vtwin wow akhirnya gue nyobain juga dari dulu gue pengen banget nyoba motor-motor tipe harley gitu yang mesinnya tuh vtwin gitu mau tau gimana sih rasanya mesin-mesin vtwin gitu tapi bener gila suaranya tuh dia bewang parah semoga kalian mengerok wow tarikannya sih aduh jadi gak usah dibahas lagi tarikannya enak banget gila gue ngebayangin deh satu motor ini aja udah berisik banget bayangin kalau ada lima ya begini semoga nih audio suara gue kedengeran jelas ya di video maaf-maaf kalau ternyata gak terlalu kedengeran nah selain itu juga mau cerita mikrofon gue baru aja tadi apa kayak bungkus mikrofonnya itu hilang guys jadi mikrofon gue ini gak pake bungkus gak pake apa sih namanya ya kayak pot jaring-penyaring angin itu itu hilang jadi gue gak tau deh ini suaranya bener-bener bagus atau cemprek atau malah gak kedengeran gue gak tau juga tapi hopefully semoga aja jelas balik lagi ke motornya ini motor tipe cruiser itu V-twin wuhuu seneng banget gue 7,5 cc nanti gue kasih tau sih detail motornya kayak gimana nanti gue sepetin buat berhenti posisi ridingnya posisi ridingnya jelas nyaman terlihatan dari stangnya kan stangnya aja begini udah pasti tipe-tipe apa posisi riding yang nyaman karena lagi-lagi gue dapet pinjaman dari orang yang ya udah lumayan berumur lah jadi gue gak akan berumur gitu kan jadinya ya pasti nyari kenyamanan gitu wah gue gak berani gue gak berani sumpah gak berani sumpah-sumpah gak berani kereba banget anjir nariknya tuh gak mau terbang anjir gue berasa mau mau take off anjir karena posisi ridingnya beda-beda kan kalau misalkan motor-motor sport naked gitu kan dia masih rada-rada nunduk ya jadi kita tuh gak terlalu terhempas angin kalau motor-motor modelan freezer gini itu berasa banget angin di badan anjir enak banget kayak mau terbang anjir kalau ngebut ngeri gue makanya kalau untuk adaptasinya gak terlalu sulit gue bener-bener baru bawa tadi dari tempat resepsi dari gini resepsi terus gue sempat balik ke rumah buat ambil kamera karena kebetulan dikasih prijem buat test ride kan jadi dalam waktu ya dari rawa bangun ke daerah salemba kan gak jauh ya itu gue udah mulai mulai-mulai beradaptasi jadi menurut gue cukup cepat buat diajak beradaptasi cuman kalau macet yaudah pasti gak enak fit wind tuh kalau ada yang nanya panas gak ya panas jelas panas banget panas guys untungnya gue dapet test ride di hari sabtu sore ya lumayan kan trafficnya gak terlalu parah gue suka sama motor-motor kayak gini tuh bukan pas saat nariknya tuh enak suaranya tapi pas dilepas ya lebih enak lagi sore pas lagi dilepas pas lepas gas tuh waduh kalau kata orang konek-konek keluar tuh ilang kalau naik motor ginian denger suaranya gila men laki banget lo naik motor ginian tuh kegantengan lo naik beribu-ribu persen lah pokoknya dia pesat perhatian guys terus karena gue sekarang pakai tipe helm motor 3 semoga aja ya apa posisi kamera gue pas view-nya pas gitu please please jangan macet dong panas ini gue pakai caranya chinos lagi anjir sempit 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 gue lupa ya motor ini tahun berapa tapi yang jelas motor ini udah banyak juga sih modifikasinya dibandingin standarnya nanti kalau ada kalau gue mau males gue kasih match-nya deh antara motor ini sama standarnya standar bawaan publiknya yang jelas motor ini udah di airbrush full ya biasa ciri khas motor-motor kayak gini tuh efek-efek api tuh pasti udah kayak keharusan gitu terlalu takut wah aduh ya wah parah wah kodak-kodak makan tuh gila gak ditembak rasanya anjir enak banget aduh gue gak tau lagi dah sorry kalau gue gak terlalu banyak ngejelasin soal motor ini karena gue kurang tau dan gak sempet buat browsing-browsing soal motor ini karena singkat banget gue dikasih pinjam test drive habis ini gue udah harus balikin ke orangnya gitu jadi sorry guys kalau gue gak terlalu banyak apa namanya review-review gitu maksudnya gak terlalu banyak ngomongnya soal aspek motor ini gitu pada intinya motor ini enak banget pinceng banget panas banget gitu deh dan ganteng banget si parah gantengnya gue kemana ya enaknya gue sebentar masak gak ya gak kali gak kali ya disitu disitu sempit males jalanannya gue sempit disitu sorry gue jalan gue rada gak beres anjing jadi gue belong kanan tapi kayaknya gue lupa daerah sunter tuh jalannya sempit males featuring pake motor gini tuh males sangat males di lagu merah di lagu merah aja gue yang kalo biasa pake motor-motor biasa atau motor naked gitu sempat atau naked masih mau kan masih enak kan buat nyelip-nyelip motor ginian tuh di bawahnya udah berhenti elah sabar jadi ini termasuk kategori motor orang sabar kalo lagi macet karena males guys flitterin-flitterin pake motor ini tuh stangnya lebar terus ya susah lah berat juga kan di belok ini nih kalo lagi pelan tuh atau lagi berhenti tuh di belok ini setengah mampus karena ya lagi-lagi parak depannya lebar banget ini ya hmm apa juga diameternya ringnya tuh gede banget ringnya diameternya mah kecil ringnya gede ehem transportnya ya transportnya standar biasa aja simple klasik gitu cuma ada RPM kilometer odometer indikator oil apa indikator sidestain temperatur ya biasalah terus apa indikator sign indikator netral high beam indikator ya gitu-gitulah ini juga standar gak terlalu berlebihan gak ada gak ada mode-modean lampunya kotak gue baru rada aneh sih buat gue gak rada aneh selera kali ya kalau gue bakal gue ganti gue gak tau ini aslinya atau udah rubahan ini apa namanya ini lampu kotak entah aslinya bulet atau kotak jadi kalau gue lebih gue bakal motor kayak gini telah punya bulet daripada kotak rada aneh aja pecah tuh kaca geber geber jadi sepanjang jalan gue gak pernah pakai klakson sombong gak gue ya anjir disini macet tai harus macet anjir mudahan aja terus terus ngalif agak sabaran banget mudahan apa terus soalnya gue udah daerah sini macet males mending kita mudahin aja dulu nah buat puter balik radis puternya jauh bener agak enak yo thank you bang thanks tuh pa augah enak banget tuh puter balik anjir berat berat radis puter jauh berat berat ini motor emang bukan buat apa trek trek sulit atau buat kemacetan ini jangan dah ini motor bener-bener buat santai lowong jalanan gede gak macet kosong gitu itu enak bener banget cuman yang di jakarta kan kita biarpun nemu jalanan yang luas yang lowong kosong ujung-ujungnya gak tetap aja pasti kita ada penamacetnya itu pasti mau hari apa aja satu minggu pun tetap aja tetap penamacet kita ke kanan gue lagi nyari tempat berhenti dulu tempat berhenti yang asik buat lihat motor ini gimana ya berhentinya enaknya gue lagi nyari tempat berhenti oh ya langsung bener segera kamu gak sih apa sih coba deh depan situ coba berhenti dulu depan situ adem sini aja coba berhenti dulu lihatin motornya itu panas banget parah ya jadi kayak gini motornya saya tadi jauh ya tuh motornya tuh bener-bener fitwin engine guys double disc seperti biasa depan upset down eh udah diatur dati fitwin tuh jelas ya fitwin tuh itu bisa ngaca loh ngaca boleh pegang jangan ini double disc kan tadi nih itu full airbrush fire airbrush berapi-api ini motor cocok lah dengan karakternya karakter motornya tuh lampunya kotak gak kotak sih maksudnya kayak mata dua gitu tapi covernya kotak gak terlalu suka gue stangnya tinggi banget lebar juga napotnya ada empat napotnya ada empat kiri kanan peleknya setau gue udah rubahan hasilnya kayak gini ini kalau gak salah 6 in cuman bandnya kurang gede bandnya 200 jadi peleknya udah ada keluar-keluar gitu katomernya nampak belakang full chrome mesinnya udah jelas full chrome parah keren banget tuh pelek depan juga udah custom ini tuh chrome semua full chrome parah keren banget ini tutup bensinnya klasik abis wah gue gak ingin jalan wah nih model napotin nih bolong-bolong gitu ya asik kesan klasik itu dapet jadi kerumahan juga semua full oh ini tempat customnya dia di adek klasik adek klasik custom parts aduh hendam makna 7 setengah yuk kita lanjut jalan harus digeber guys nyalahinnya kalau gak digeber gak bisa gak nyala kalau gak nyala susah nyalanya jadi bukan songong ya buat kalian semua kalau yang ngeliat Harley nyala yang langsung digeber bukannya songong bukannya sombong bukannya show off tapi emang begitu nyalahinnya kalau gak gitu dia susah nyalanya jadi emang pas starter langsung geber blar ini motor yang gak cocok banget kalau kalian punya rumah di gang biarpun motor ini masuk tapi kalau gang konteksnya itu berisik guys parah orang kalau lagi sakit gigi denger motor ini sih sebel orang lagi tidur siang sih bangun ini yang gak habis pikir kalau naik motor gini tuh lo pulang malem tengah malem pulang malem nah gimana tuh mau dorong dari depan komplek gak mungkin pasti lo nyalahin temen berisik ya jadi jangan buat motor kayak gini bagusnya jangan pulang terlalu malem ya bukan hanya domelin ibu tapi juga domelin sama warga oke lah sekian video test ride gua kalau nanti malem gua mau riding lagi pake ini nanti gua videoin juga cuma gua gak tau jadi sampai disini dulu video gua kalau kalian punya masukan soal motor ini kasih tau gua gua juga butuh pengetahuan-pengetahuan baru dari kalian yang udah tau soal motor ini kalau kalian suka kalian like share juga buat ke temen-temen kalian kemana pun dan jangan lupa buat subscribe gua di liatin bocah halo liatin bocah banyak banget orang dari ujung udah nengok anjir mau terapaan kali gitu ya tuh jarak segini aja gua ngalah anjir ngalah ternyata gua berdiri depan rumah orang gua domelin nih anjir terima kasih atas dukungan